Nya-nya-nya Nya-nya 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 Kalo kata gue sih Waaaah Banyak banget yang ngomong gue nih Nyaranin gitu-gitu Lewat mana, lewat DM apa-apa Apa ngomong langsung? Ngomong, entah apa-apa gimana Podcast lu ngomongin ini lah Ngomongin yang kata lagi happening banget nih sekarang Yang happening di Youtube-Youtube Atau di berita-berita gitu Di berita-berita Soal ini ya Kalo yang lagi rame yang gue liat-liat sih Soal Kebijakan Orang menggunakan sosial media itu ya Pasti yang berujung sampe matrai 6 ribu Kaum-kaum matrai 6 ribu Jadi begini temen-temen Kita bukannya kagak mau ngobrolin itu Tentang ini sebenernya apa? Head speech ya? Head speech, bener Head speech Ujaran kebencian Kayak gitu-gitu yang sampe menimbulkan Ada ini kan tuh Ada shwi leliliswiw Iya, shwi leliliwiw Kayak gitu-gitu Jadi belum Belum mau lah kita ya? Eh bukan Belum mau Cuman kayaknya Nanti pasti kita bahas itu kayak gitu Kalo sekarang kan kita belum kuat Atau belum apa nih kita nih? Belum punya pengacara yang Si hiu Cangka rayamnya belum kuat ya? Kemampuannya ini kita buat Kuasa hukum penasehat hukum yang masih PKL kali ya? Iya Ada pengacara-pengacara PKL yang baru buat pengen ngambil sertifikat nuh Iya Baru buat pertama kali pengen ngasih ke emaknya Ben pamir mah aku udah jadi pengacara gitu ya Jadi kita Pasti nanti kita bahas Pasti Ada juga yang request soal tentang legalistas yang udah diiniin sama WHO Oh itu ya Apa ya? Aganja ya? Iya Sama narkoba ya gitu-gitu ya Ntar dah itu kan masih perlu kita pelajarin Iya dah jangan dulu dah Maksudnya sekarang sih Ntar maksudnya kalo kita Ini pasti kita bahas apa kagak di Direkam apa engga ya kita bahas Gak boleh kita bahas dulu ya Kita bahas pas nongkrong doang Iya Mesti kita bahas Pasti tenang aja Kita pelajarin dulu juga nih Maksudnya Itu ranah-ranah kayak gitu kan Yang Ya selayaknya kan kita juga yang bukan lulusan orang hukum Bukan 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 Gini dah kalo Soal sosial media atau platform begitu Gue sih kalo kita mah nih Gak setuju sama tiktok Kita paham nih ya Sepaham Kita gak setuju adanya tiktok tuh Kita ngobrol bahasa tiktok Iya Ngapa sih gak setuju sebenernya apa ya Maksudnya Itu kan aplikasi yang lagi Saking booming ya Sampai anak kecil pun download Download Iya kan Bocah-bocah kecil yang Yang masih di bawah umur ya kan Yang masih ini kan Masih banget baru Pengen masuk paut Download Iya Iya bener Antum pada Kalo anak sih terserah ya Iya Kalo untuk penggunaannya Tapi kan kebijaksanaannya juga perlu Itu dia Bener Bener banget Sebenernya oke kita bedah nih Misalnya tiktok itu gimana ya Kenapa kita sampe gak setuju nih bertiga Iya gak Iya Ada poin yang gak setuju Sebenernya Gue sih Pribadi itu nganggep bahwa Orang yang bikin aplikasi ini oke banget Oke Itu kalo ngesel dari mana tadi ya Cina ya Yang bikin ya Iya Cina Tiongkok ya Tiongkok Cina ya Pokoknya Apa gelodok apa tadi Tadi ya Orang mereka dah pokoknya Yang Ya bagus sih Sampai bisa menduniakan Itu kan orang-orang bule juga pake Pake Tiktok Tapi orang bule rata-rata juga Kayaknya emang mengerti ini ya Mengerti kebijakan dalam memakai media sosial Nah gue mau nanya nih Kalo misalkan menurut lo berdua Kayak gitu tuh salah penggunanya Apa salah yang ngegunai Eh gimana Salah yang Buat Iya Salah yang Apa yang ngedownload gitu-gitu Maksudnya kalo Emang gak mau lo anak kecilnya Ngeliat kayak gitu-gituan Ya lo gak usah download neningan gitu Nah ini sebenernya kan Masalah bijaksananya doang kali Misalnya gini Jadi judul Kenapa sih kita tadi ngomong depannya itu Gak setuju Sebenernya bukan gak setuju dengan aplikasinya Atau ini Itu bagus Tadi gue juga udah ngomong kan Kalo yang bikin aplikasi keren gitu Sampai bisa booming Dan Lo bisa ngekspresiin apapun disitu ya kan Iya bener Nah cuman viral di Indonesia itu kebanyakan Viral kalo gajian Viral itu Oh viral Eh pak lanjut yuk Iya Kebanyakan kan Bisa jadi ini Lu sering gak sih kalo lagi Ya kayak lu buka Instagram lu Lu buka Apa namanya Facebook lu Di explore gitu Suka nongol tuh Iya Iya Yang dari aplikasi TikTok nongol di Platform lain Iya bener 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 Gue jadi konten doang padahal Tapi kebanyakan yang nongol itu akhirnya Temanya ya Monoton ya kalo gue bilang Dan ada sempet beberapa waktu lalu tuh Bahkan ada yang bisa dibilang 18 plus Yang pada goyang-goyang Goyang tapi dengan apa ya Tapi dengan per yang sangat membel Kadang kan membelan pegunungan yang bisa menjadi gempa bumi di dalam Kehidupan Suspensi Suspensi iya mungkin buat jadi shock motor lu Yon Bukan yang gitu-gitu Iya kan orang kaget baru misalkan download gini-gini Apaan Aduh Kita juga ikut ngangguk-ngangguk gini Ngikutin apaan itu ya Bisa lah ada bang jagung Iya kan Tuh Lah kalo buah lama putus kan mahal Jadi ampulan itu sih Dari dampak ampulan bulan yang itu Yang sebenernya jadi Ya perlu bijaksana juga kayaknya Anak-anak sekarang jadi terlalu dini dewasanya Nah itu karena Dan kebanyakan tuh Ya oke sih itu hak pribadi Tapi maksudnya kita Kita ngobrol di pojokan aja nih kayak gini kan Hak pribadi juga orang mau ekspresiin apapun Iya betul Cuman Kadang Kita juga kan harus bisa Bisa ngeliat Bahwa aplikasi ini kan tadi lu bilang bisa di download sama bocah ya Bener banget Iya kan Terus ngeliat Apa gempa gunung Pada membul gitu kan Iya Dengan pakaian yang Juga sangat Yoke 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 Masih ngadu bola di lapangan desa gitu Ini ngadu bola mata doang Aduh Diadu tuh bola banget Akhirnya jadi kefokuskan kesitu Jadi akhirnya jadi kurang olahraga bocah Iya Jadi kayak pada ngadu bola kan Iya kan ngadu bola yoke sama RT sebelah Ini sih gue lagi ngadu juga Gue lagi liat bola ngadu Iya kan Bola beradu Maksudnya kan gitu ya Apa Jadi Bukan yang gak setuju secara Global Global gitu ya kan Cuman maksudnya Ya kalau bisa Para Penggunanya juga harus Dibuat yang unik Misalkan ada tuh tiktok-tiktok kayak di Cina Di Eropa Di luar negeri tuh Yang kayak sulap Apa enggak Komedi Iya betul Itu yang mungkin itu lebih ngibur ya Fun Kadang kan ada tuh yang cungkring banget Yang joget sampe gitu-gitu Iya Itu orang Orang Asia Tenggara juga tuh Siapa gitu deh Itu lucu Iya itu lucu Yang penyok gitu kan Iya wah Parah gitu mah Ini bukan penyok lagi Itu dia diundang di talk show di luar negeri gitu Keren Iya Sampai diundang gitu Oke gitu Cuman yang Balik lagi tuh Hak juga sih Hak orang Buat Buat gunain aplikasi Mau ngekspresin kayak apapun Iya Yang penting harus bijak lah ya bang Dan gue kesel lah kayak Misalkan jaman sekarang tuh media-media Yang udah tahu Ini kayak gitu Kayak kita Contohnya sebut yang seleb-seleb tiktok kemarin tuh Yang di Katanya itu dianggap seleb Iya Kayak kita misalkan nyebut aja langsung Kei Cimoy Montok Kayak kemarin di Apa namanya Dipanggil Sama media lah Sama media di instagram Lu sempet lihat enggak kemarin Iya sempet juga tuh Iya kan Gak ada esensinya apa-apa sih Gak ada edukasi apa-apa Iya maksudnya kan Kayak lu kayak gitu-gitu kan Apa ya Ya lu Sebenernya gak salah juga ya Kayak dia jadi kayak gitu Misalnya akhirnya banyak dapet keuntungan Kepribadi ke dia Iya kan Dapet produk dan lain sebagainya Iya gak salah juga Oke-oke juga ya Cuman maksudnya Alangkah Alangkah lebih serunya Kalau lu bikin yang Lebih komedi Atau misalnya Apa ya Kayak Ya rekomendasi tempat makan Rekomendasi tempat liburan Karena kebanyakan tiktok-tiktok bule itu gitu ya Iya Lagi dia traveling Tempat ini Ini Gitu ya kan Kalau gak unboxing pun oke sih Oke-oke Kita tuh unboxing terus Uuuu Terhubung mbak Komuter bejat ya kan Karena gak ada konten selama seminggu Jadi gitu aja ya Makanya Maksudnya Sah-sah aja balik lagi Cuman Kadang Bijaksana aja ya Kayak gitu kan Bocah kan jadi Ini kan Kalau gue sih oke-oke aja Tapi lu download gak sih sebenernya Gue sih gak Lu Sempet sih bang Lu hapus Apus Kenapa Karena awalnya kan dari temen-temen tuh Ngeliat Wih Apaan nih Apaaninya kenapa Kok ada tiktok apaaninya Itu yang tadi Ambul-ampul itu Apaan nih Bohla mau putus Nah aplikasi apa nih kan Akhirnya gue download Tes-tes aja tuh Set Wah Makin banyak yang aneh-aneh Udah lah Aneh-anehnya apaan Yuk Aneh-anehnya Banyak-banyak yang Lebih pulgar lagi Oh banyak yang lebih besar Dari yang pertama kali lu lihat dari temen lu Itu Kadang semakin hari Itu tiktok kayak Apa namanya Apa namanya kan Yon yang kalau main game Tama goci Tama goci Tama goci Makin lama makin gede Dimpanin Itu apa dikasih makan apa apa Pertama gue yang oke dance Oke seni ya Dance Lu bikin koreo sendiri Gede-gede-gede seni Lama-lama terus Lama-lama bahan-bahan yang dipakai Berkurang Iya Kayak makin kekurangan Bahan tuh ya Terus makin besar juga Karena di empanin Iya Akhirnya makin kelihatan Makin kelihatan Makin kelihatan Makin kelihatan Makin besar tuh tekat Makin besar Bakatnya Bakatnya Iya Itu kan kita jadi terhibur Lu emang download le Download Ya gak gitu Kita kan harus observasi ya gak Justru karena gue download Karena gue download Emang banyak kan disitu banyak pilihan Kalau kita masuk ke aplikasi Banyak pilihan Ada orang yang kayak Ngetel Seneng dengan musiknya aja Oh gitu ya Ada pilihan ya Videoin pemandangan Dan ternyata juga banyak musisi Yang kebantu juga Lewat promosi tiktok ya kan Oh iya Tapi ternyata Justru yang Beralih ke platform lain ini kan Yang Kita suka-kita suka gitu Iya ya Padahal Oh iya Malah yang Banyak orang repost Jadi ke Instagram Jadi ke Facebook Iya Itu malah konten-konten Yang menurut kita kurang Kurang kecil dikit Iya Kurang kecil dikit potensi Untuk kita jadi bagus orangnya Gitu Akhirnya kita jadi menikmatinya Dengan cara yang berbeda Gitu kan Oh Tapi kan Cuman dampaknya ini kan Maksudnya Ya usahain kreator-kreator yang mau menggunakan aplikasi itu Dibikin karya yang oke gitu Menurut gue Kayak lu bikin apa Komedi, sulap Iya Gua paling suka sih itu le Gua kan gak Gua gak ada sih Gua gak ada tiktok Tapi Sering menjemahkan teman buat liat tiktok gitu ya Pride aja Ya gitu Ngomongin pride Lebih ke itu tadi le Rekomendasi tempat makan Tempat liburan Tempat staycation gitu Tuh Nah baru tuh bikin tiktok past staycation Gak lah Gak lah kita juga Ya lu nepak dulu ya Gimana kan Gak 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 Karena kita juga gak bisa bilang Maksudnya tiktok lu harus 18 plus gitu Gak juga kan Ya gak juga Aplikasi dibikin Maksud gue kalo emang lu mau ambul-ambulan gitu kan Ada yang kayak dulu itu jaman dulu Yang kalo lu mau download aplikasinya harus ACC lu 18 plus gitu ya Oh ada lah ya Apa ya dulu ya Yang joget-joget juga Dub smash Itu mau baru kan Bigo apa tuh ya Oh iya iya 777 Oh yang live Oh iya 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 Pasukan-pasukannya itu ya Pasukan-pasukan Cuali mati Maksudnya kan Cuali sampai mati Ada itu barang itu yang bisa buat orang-orang itu mengekspresikan Mendingan pada kesitu ya Iya maksudnya Jangan yang bebasan Iya jangan kebebasan Oh kalo misalkan Bigo Live tadi itu ini ya Harus Verifikasi 18 plus gitu ya Iya maksudnya Gak semudah Tiktok Tiktok ya kan Kadang kan kita suka ngeliat lucu ya Kalo anak-anak kecil main Tiktok kan lucu juga Oh iya itu juga gue setuju banget kalo Mereka ngedance gitu Iya di videoin sama orang tuanya Mereka apa Berekspresi Selayaknya anak kecil yang gini ya oke gitu Iya betul Tapi kadang yang Tapi udah tanpa lagu obok-obok ya Enggak obok-obok udah Udah bening akhirnya Malah yang obok-obok yang udah gede-gede Gede banget nih Cokro Terus Tapi balik lagi Kita juga punya Gue sih kalo kata gue ya Bagus gitu Aplikasi-aplikasi kayak gini tuh bagus sebenernya Karena cukup digemari kan ternyata Banget Enaknya tuh gini Kalo misalnya Aplikasi yang cukup digemarin kayak gini tuh Bagusnya Kreator-kreator edukasi juga harus mulai Mulai Harus mulai berkembang Iya Ngadarin nih bahwa ini aplikasi ini oke gitu Oke Oke mendunia Mengalahkan stigma masyarakat kayak kita gini nih kan Mandangnya tiktok tuh Begitulah ya Iya Gak punya bakat besar yang ngendul-endul kan Iya Punya tekat yang sangat besar dan amat sangat mumpuni Nah kreator-kreator Edukasi Iya Kreator-kreator yang traveling Iya Itu harus mending Harus langsung Bisa menggunakan platform ini gitu ya Iya dan lebih di Joss lagi Jadi ragamnya lebih enak gitu ya kan Maksudnya Dan sebenernya Konsennya tuh bukan masalah Kebebasan lo mau bikin ini Tapi Kenapa harus ada seleb tiktok yang Akhirnya mid and grid Ya Allah Yang ini Itu kalo kalian sampe Emek lagi Apa? Iya kalo kalian sampe mid and grid itu apa sih kegiatannya Kita pengen tau banget Gue pengen tau dah Apa lo Membel bareng-bareng Apa Lo joget bareng-bareng gitu Kadang tuh kan ada tuh yang di Instagram tuh gue ngeliat juga kalo di explore ada viral yang rambutnya pada karak Terus mid and grid sama fansnya di pinggir kali Iya Ya Allah Dulu pernah ada kan Dulu si ini dulu yang pertama pernah Oh yang bocah itu ya Siapa? Bowo ya Bowo Mampus lo dulu pada ngecengin Bowo Sekarang ya Kata Bowo dulu Baru Baru nyebur gue udah kering Iya Bowo Lu tuh sebenernya pionir Bowo Kasih tangga apa buat mereka biar pada Ke atas ya Biar kering juga Iya Maksudnya Sekarang akhirnya terjadi kan Terjadi ya Malah Ya istilahnya Bowo dulu Mukaannya kan Ganteng di tiktok Tapi ternyata jadi bahan bulian Ketika pas mid and grid kan Amor ngecen kan Iya betul Sekarang Akhirnya itu jadi Menjamur Menjamur Iya Yang mau lakuin sekarang apaan ya Duduk di korsi goyang doang ya Iya Liatin tiktok gue ya Bangku Raja yang udah ada Yang ada elangan di situ Yang ada elangan di palanya gitu Teng-teneng Lagu-lagu angling drama Liatin-liatin tiktok Hmm Gue udah pernah dulu Iya Apaan Iya Akhirnya kan gitu ya Emang sekarang netizen juga suka sadis Tapi akhirnya makan Iya Makan-makan sendiri tuh Makanya Sekarang padahal gila Malah yang sekarang cakep-cakep sih Yang joget gitu kan Kalo dulu Yang dulu menghina Ternyata sekarang menggunakan Iya Bener-bener Termasuk kita kayaknya nih Iya bener-bener Gue sih masih setuju yang Lu kalo joget Gue ya nih Le Kalo kata gue nih Gue masih setuju kalo kalian joget-joget Kayak gitu-gitu Tapi Tekad kalian gak terlalu besar Bakatnya juga Iya Bakatnya jangan terlalu besar Dan jangan terlalu obsesi Iya Pakai bajunya tertutup Intinya gitu Anak-anaknya sama pake tiktok Lu setuju Le Setuju tapi yang Yang ini ya Lu bener-bener dance yang Kayak lu bikin Apa Koreo dance-nya Iya Iya Atau lu gaya-gaya hiphop Yang kayak dancer-dancer gitu kan Iya betul Itu setuju banget Oke banget sih Siapa tau dari tiktok itu Agnez mau ngeliat Wah Cocok nih jadi dancer gue Atau lu Cocok nih gak lulus sekolah Gitu Bukan Cocok nih lu tiktokan mulu Ujian lu isinya Apa abang jago Iya Tapi jangan lagi pas guru Nerangin Nerangin Wah itu parah le Iya Diem-diem Apa namanya Diem-diem ngeliatin Videoin guru Lagi nerangin Ada-ada juga tuh Yang kayak gitu tuh Kacau tuh Jangan kayak gitu juga Maksudnya Guru lu kan lagi serius Itu kan dia digaji Iya Iya Lama J-double Iya Jadi guru jadi dari terkenal Bukan Bukan masalah itu Maksudnya Gak sopan Gak sopan Gak sopan Harusnya bilang gini Isi bu saya mau Isi bu Kalo di gambar lu pake cincin yang gede Lu gua ada guru yang cincin yang gede gitu Geprak gitu Kalo berisik Wah ngomongin kayak gituan nih Le Ngomongin kalo masalah dulu geprak gitu segala macem Dulu tuh lebih gak manja dari jaman sekarang sih menurut gue Iya sih Nih kita agak melibir sedikit deh Itu keselesaan kita juga tuh Le Dari tiktok ke gambar Iya Dari tiktok ke gambar Dulu mah kayaknya misalnya anak sekolahan diomelin guru tuh gak ngadu ke orang tua Iya Karena orang tua jaman dulu prinsipnya kayaknya gini ya Ketika lu di sekolah ya lu tanggung jawab sekolah gitu Iya Nah sekarang tuh beda ketika lu di sekolah lu guru lu ngomel lu ngadu gitu Lu bilang gua Nah orang tuanya juga kalo kata gua nih Iya 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 Menurut gua juga orang tuanya juga agak salah kalo terlalu manjain orang anaknya di sekolah kayak gitu lah Dan harus ditanganin secara kekeluargaan dulu Iya lu harusnya Karena sekarang main lapor-laporan ya kan Iya Maksudnya gini kalo memang lu udah ini apa mempercayai anak lu di sekolah itu ya lu percaya Iya kalo misalnya ada masalah kayak gitu lu kesesain secara keluargaan gitu Harusnya Sebagai orang tua harusnya negesin dulu nih Kamu salah gak nih Iya Apa kesalahannya Kesalahan kamu apa Iya kalo kesalahan anak ibu bapak narik tali BH-nya cewek Nah iya Temennya Masa dibelain Atau gua ga jakin berantem ya Iya Masa dibelain Iya Tau gurunya ban hitam lu digampar Iya Celeng Celeng aduh pak saya digampar kekerasan gua gitu kan Gak gitu juga anak lu emang mungkin anaknya ebadu Itu Harus ditanya jelas dulu kan Kadang kenakalan anak-anak umur begitu kan suka ngelewat kontrol ya Ngelewat kontrol Kenapa ya anaknya kayak gitu ya Anak-anak jaman sekarang ya Makan ini bon cabe Iya Besen diam Mulutnya udah hahu 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 Celetean aja ya Iya Sebenernya ya jadi banyak juga ya dalam arti penggunaan sosial media Karena penggunaan media sosial tuh salah satunya le Dipideoin temennya Dia diapain guru Padahal gak tau tuh sebelumnya Masalahnya apa Si anak ini ngapain Viral Entah hukumnya kayak gimana Itu Tapi kadang tiktok juga Banyak mengungkap Apa ya Kayak Masalah-masalah yang menyangkut hukum Pernah ada tuh Kayak misalnya lu menghina siap guru atau apa Terus ada yang videoin lewat tiktok gitu Kadang Membantu juga Membantu Makanya 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 kita sekali lagi kita Disclaimer nih ya Kita gak suka Eh kita gak setuju tiktok Ada tiktok Karena Penggunaannya Penggunaannya Gak tepat gitu Gak tepat Dalam arti ya Lu menggunakan itu untuk menghina orang Untuk Untuk Ada beberapa video yang Apa namanya Yang lagi Yang lagi ramai sekarang ini Kayak ujaran kebencian itu juga ternyata Ada Banyak juga di tiktok ya Ada Bener-bener Oh iya Iya itu Yang sampai lapor-laporan itu Yang lagi ramai sekarang Yang lagi ada di Iya Iya Yang lagi dibahas banget nih Yang lagi booming ini Ternyata Nyari kata lain udah susah ya Iya 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 Gue pengen ngomong ya Rumah gue dibakar Iya Iya Viewer Iya Itu Ternyata Pake aplikasi tiktok juga Iya Ada juga ya Ada juga dan viral kan Akhirnya Seperti kayak gitu-gitu tuh Emang harus bijak sana sih ya Iya Gue lebih setuju Buat pamer Pamer gue lumayan setuju le Pamer Karena salah satu Kegunaan social media itu juga salah satu untuk pamer ya Kalo gue tuh Kalo kata gue Tapi pamer ini ada takerannya Oh kayak misalnya Gak ada Ada barometer ada ukuran Untuk pamer gitu loh Maksudnya Kayak misalkan Lu biasa pake Mobil Yang Segitu Iya Yang cuma 100 jutaan Gue biasa pake mobil yang cuma 30 jutaan misalkan Iya Gue foto gitu pamer Mobil gue Gue foto Lu mungkin bilang gue kayak Yelah mobilnya cuma segitu Iya Padahal gue Menurut gue itu udah pencapaian gue banget gitu loh Itu pencapaian Iya Kesenangan orang juga kan emang Berbeda takaran Iya Bener Gue baru punya handphone Apa Asia Hidayah Asia Hidayah Gue udah girang Orang bilang Orang bilang Yaelah orang itu handphone jaman Ini kerajaan Iya Terus Ion baru beli nih Next gen yang ada TV nya Apa lu bisa liat TV gak Gini 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 gitu Itu kan tingkat pamer yang beda Padahal sama-sama Ingin ngasih tau kalo kita udah baru punya ini loh gitu Dan lagi nih Ini akan Ini dampak-dampak juga dari media sosial yang Yang terjadi tuh gini Negatif sugesti itu akan lebih ternotis ketika Ketika orang menyaksikan itu Ini kalo kata lu apa emang algoritmanya kayak gitu sekarang Ini kalo kata gue nih Kalo kata gue nih Negatif sugesti itu pasti lebih ternotis Misalnya lu Lu melakukan hal-hal negatif Orang pasti akan cepet Menanggapi Cepet menanggapi Orang akan cepet Mencari Orang akan cepet Oh gitu ya Kayak yang video berapa menit tempoh hari Kan orang langsung cepet Cari gitu kan Detik Detik Berapa detik pak Wah Dapet yang sampai menit Yang menit dapat Kan ada katanya Oh iya Orang gitu Pengen juga Masih yang 19 kan Apanya Yang masih yang 19 Iya kan Yang negatif itu Soalnya gini Ini Ini gue Kalo kata gue nih Kalo kata gue Apa Negatif sugesti itu Kenapa cepet ternotis ketika Lu pernah gak ngeliat Waktu di jalan tuh ada Jangan nengok kanan Ada makanan Oh iya Itu mulai Nah Negatif sugesti itu Orang pasti akan cepet Ketika semakin dilarang Ini sifat dasar manusia nih Iya bener 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 Ketika semakin dilarang Makin kepo Orang makin pengen tau Iya betul ya Itu juga ada pengalaman di gue dulu Apa le Dulu gue pengen Nindik Ini di luar tiktok nih Di luar Ini Gue dulu pengen nindik Terus gue pak Ijin sama orang tua gue Pengen vlog dulu Vlog yang bolong gede gitu kan Buset iya Mak gue pengen nindik Gue bilang ke maku gitu kan Gue kan ngeband gue dulu kan Pengen keren gitu Biar tampil Biar tampil Gue pengen nindik dong mak Boleh gak Eh terus sama gue ngomong apa tau gak Ngomong apa bang Ayo Gonterin sini sama temen gue di Mall ini Kata dia gitu Gak nyangka ya disetujuin lu ya Lah Karena temennya kan Dari pada lu nindik di tempat lain Gak steril Mendingan sama temen gue Wah dari situ gue sampe mikir Buset Kok boleh gitu Boleh ya Akhirnya gue sampe sekarang kuping gue rapet nih Kagak jadi gue Sama sekali gue belum pernah Gak ada tindikan kecil juga bang Lah lu dibolehin gitu malah gak jadi Gue gak mau Oh iya jadi Pengennya tuh lu ngebantel hal-hal Iya Next ada lagi Akhirnya ya gue ada beberapa badan gue ada beberapa goresan dinta gitu Mak gue pengen gambar ini dong di badan gue boleh gak Ngetes nih ngetes Waktu itu diboleh gak diboleh Emang gue pengen banget pengen ngerasain kayak gimana sih di tato gitu Kan ada beberapa gambar disini ada gambar curut Ayam tadi disini lah ya Man udah tidur gak keliatan Udah tidur udah naik kepuun Akhirnya gue izin tuh sama emak gue tuh Emang gue pengen gambar badan ya nato gitu kan ya Jangan kalo nato masih umur hidup kalo nindik mah kan bisa dirapetin di ini di ini di ini Udah Oh iya udah Waduh dilarang Gue cabut Jalan Boy dimana Tukang tato gitu Iya 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 Lu udah aja temen lu tuh Iya ada Di rumah nih Ayo jadi ya gambar ya Gambar yang kemarin gue kirim Akhirnya jadi Gitu jadi negatif sugesti sebenernya emang lebih Wah jadi pengalaman banget lu leh Iya iya itu pengalaman Gue jadi males gitu ketika gue bilang Lu ayo gue antriin sini kalo mau piercing gitu di tempat temen gue gitu Gue gak mau Karena iya Jadi mikir ya Dimikir aja ya Kalo nato gak dibolehin malah Gue jalan Gue dilaksanain Lu mikirin ya gitu udah abis Mau dari umur Gue kan nato umur setelah lulus sekolah Nah pertama-tama awal kerja tuh malah nato Lu bayangin udah gede gitu lu dianterin ke tempat nindik ya nggak Oh iya bener juga sih Iya 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 gitu Manusiawi tuh Manusiawi Apa namanya basic inian manusia ya Apa namanya basic pikiran manusia gitu ya Iya makanya apa-apa yang negatif itu pasti ternotis Iya Ketika lu ujaran kebencian Ketika lu joget embul-embul yang tipis bajunya Iya apa ya Banyak hal lagi yang ada di media sosial itu Negatif orang pasti akan cari Iya betul Makin kepo ya Coba lu cari cara menghitung algoritma matematika yang lain Gak mau yang ada ngajak temen lu keluar lu Kekar mandi yuk gitu Pas giliran mau ada ujian lu baru pasti nyari Iya Gak bakal lu emang niat bangun tidur apa ya Kau lagi bete nih Takut ini ah pelajarin kimia Iya segunda Gila manusia dewa banget itu kamu mau lihat Coba dong Lu keren banget nih Bangun pagi gak buka whatsapp Abis sarapan Langsung cari tuh Iya galileo galilei Galileo galileo galilei Kemarin belum terselesaikan Bisa gak sih kalau misalnya rumus Y kali X jadi Z kali apa Soal ngide gitu tapi soal pelajaran Kita gak setuju pokoknya adanya di TikTok Kalau dipakai buat hal-hal yang negatif terutama ujaran kebencian Kayak misalnya lo menghina batasan-batasannya itu harus ada Jangan lo bawa-bawa sara, lo menghina suku yang lain, lo menghina agama orang, lo menghina budaya orang Jangan Itu yang pertama Terus yang kedua lo mengujar ketekatan lo Iya lo mengumbar sih sebenernya Iya mengumbar Lo mengumbar tekat lo juga lumayan gak ini lah ya Iya Lumayan kurang sih Kita kan kalau gue pribadi kan kalau ngeliat jalur pendakian lagi mbulan-mbulan gitu kan Iya maksudnya gue jangan Tapi susah bang kalau tekat sudah bundar susah Iya sih Pasti indul-indul Iya makanya Jangan banyak lewat gaji lo kan lo Aduh Lo kalau misalkan kayak gitu langsung aja lo download ke VPN udah Itu Ada koridornya tersendiri Jadi ilmu nih Iya Nantilah itu kita Jangan kelebihan ya Biar gue interogasi dulu umur lo berapa Jadi jangan Jadi semua sebenernya udah disediain platform-platform lain yang memang lo butuh gitu Betul Tapi jangan gunakan platform yang umum Untuk hal yang negatif Gue juga tadi baca si apa namanya si pembuatnya ini emang dia nyiptain emang buat dance gitu juga Iya Jadi kayak Buat rekomendasi apapun buat edukasi Makanan, traveling gitu sih sebenernya Tapi bukan dance yang beda-beda lu ngeliatin ketika Yang sampe transparan gitu ya Jangan diumpetin sendiri Eh maksudnya kalau diumpetin sendiri Jangan diumbar di tiktok, DM aja Iya kan kalau di tiktok balik lagi Kalau ada yang ngomong Yaudah lu gak usah liat Gak bisa men Arna itu ada dimana-mana Ada di dashboard Ada di ini Langsung si publik jadinya Jadi kita jadi sun Apa namanya Jadi kita jadi Oke ada lagi nih Apa lagi gak kira-kira yang Itu sih tadi yang paling le Yang salah berarti yang gunain ya Eh apa Yang menggunakan ya Kalau menurut kita ya Jadi bukan gak setuju sama tiktoknya Sebenarnya Dan sebenarnya gue juga seneng-seneng aja gitu Iya Plus minus lah ya bang Kalau ada yang apa le Kalau ada yang oke gitu ya kan Oke banyak pengertian ya kan Kelas-kelas Oke nya dalam konteks apa Kalau misalnya ada yang ngomong Ya lu aja gak usah download tiktok Tapi gue pengen yang tau Iya Kita kan butuh juga Ini kita adain konten kayak gini Karena kita habis observasi ya Jadi tau kan maksudnya Cuma kan kita mikirin logikanya nih Kalau bocah Iya betul Betul Bocah yang lagi Harus ini besok ngadu bola nih Di lapangan desa Sama temen-temennya Iya kan Ini masalah ngadu bola sendiri Besok kita ngadu ya Bawa ini air mineral gitu Bawa plastik lu Jangan lupa dikembesin Bawa blatter lu tuh Bikasano lu bawa Pake deker Iya Gue minjem ini dong Kaus kaki Kaus kaki gue belum dicuci mak gue Kan gitu Iya enak Enak Wey njir Ada yang baru nih video Iya kan Wah iya sekarang gitu-gitu kayaknya tuh Iya Maksudnya kan Apa edukasinya Jadi mereka akhirnya terali sebenernya Teralih kan Memang juga itu juga perlu pengawasan orang tua gitu Iya Harus Jadinya Sekali lagi kayak misalnya Orang tuanya salah juga gak menurut lu Yang ngasih Handphone gadget Iya Iya Ya harus diperhatiin sih Iya itu pandangan juga sih gue juga Gue Sebenarnya kan gadget itu kan bisa di lock juga kan Iya Kalau kata gue tuh gimana caranya orang tua juga Controlling terhadap anak Betul ya Dalam berselancar di dunia maya itu juga perlu Iya Betul Kadang-kadang kita suka Gue pernah tuh lagi itu mau main point blank Di warnet Gue ngeliat anak-anak bocil-bocil gitu ya udah buka-buka Citus-citus porno ya Iya kan maksudnya Apa ya Ya lu aja gak tau ya gimana ini Iya Belum waktunya gitu Lu harus belajar yang lain dulu Pinter di yang lain Kalau itu mau udah gak pake ada sekolahnya Gue udah ngerti Pasti Pasti Gak perlu dah lu Pake ada pelajaran rumus caranya begini-begini Gak ada Gak ada Gak ada Lati bang kayak markir mobil maju-mundur Iya Ya up Udah mau nabrak ya Tukang parkir juga kadang kurang-kurangnya Gak ada kecelakaan kan makanya kenapa dinamain kecelakaan Jadi Kalau terlalu mundur ada yang lewat Aduh Aduh dikit lagi kena Gak ada putih udah nyomel pala ya Iya Iya gitu Jadi yaudah maksudnya harus bijak kesana ya Iya Dalam menggunakan sosial media Betul sekali Jadi kita sekali lagi bukan gak setuju sama tiktoknya Tapi kita gak setuju kalau Penggunanya kurang bijak Betul Dah Kira-kira gitu dan Jangan lupa Nikmati alam semesta Nikmati sekitar anda Sekitar antum semua Anak akan doakan antum semua sehat Dari sejati Oke Oke Dari sejati Kalau kata gue sih Wah 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 Terima kasih.